Halo guys, welcome back to my channel Baik teman, di video kali ini kita akan bahas lagi mengenai tutorial android yang tentunya berguna dan bermanfaat teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas lagi mengenai cara mengatasi yaitu kita tidak bisa mengirim pesan di facebook ataupun di messenger teman-teman, pada video kali ini kita bahas beberapa langkah untuk mengatasi ini ya kita saja teman-teman langsung kita masuk ke caranya let's go teman-teman, langkah yang pertama ialah teman-teman misalnya seperti ini ya, inilah dia kendalanya ada masalah saat memproses penuntan ini, coba lagi nanti anda tidak dapat membalas persangkapan ini teman-teman, ini misalnya ini dia pesannya pesan tidak dapat dikirim ketuk untuk rincian pesan tidak dapat dikirim ini teman-teman dari messenger ya teman-teman bagaimana caranya ya teman-teman ya pertama teman, kita masuk dulu ke aplikasi facebook kita teman-teman apakah itu facebook lite ataupun facebook biasa ya teman-teman disini mana facebook kita ya ini dia facebook kita teman-teman disini ya disini teman-teman silahkan tiga ini klik disini teman-teman kemudian disini ya di teman-teman disini laporkan masalah teman-teman disini cari yang namanya tadi ya kita kan tidak bisa mengirim pesan di messenger ya jadi ini dia pilihannya pesan dan obrolan teman-teman klik disini teman-teman ketikkan apa tadi masalahnya ya ketikkan disini saya tidak dapat mengirim pesan di messenger teman-teman teman-teman kemudian teman-teman masukkan ya apa tadi masalahnya itu silahkan dulu tadi screenshot ya tambahkan gambar disini pilih gambar teman-teman silahkan langsung kirim saya teman-teman ya kirim kalau dua ada dua saya masukkan dua dan teman-teman satupun udah habis aja ya atau banyak pun udah habis aja ya teman-teman inilah dia bagaimana cara untuk mengatasi kita tidak bisa mengirim pesan di messenger ataupun di Facebook teman-teman ya teman-teman itu langkah yang pertama ya teman-teman masuk ke langkah yang kedua teman-teman yang kedua itu ya silahkan teman-teman itu masuk dulu disini ya di playstore-nya teman-teman silahkan disini update aplikasinya ke versi yang terbaru tadi saya melakukan Facebook Lite ya teman-teman silahkan disini update dulu aplikasinya ke versi yang terbaru teman-teman sekarang ini dari kendala ya kita tidak update jadi sehingga kita tidak bisa menggunakan fitur-fitur yang diberikan oleh Facebook teman-teman ya teman-teman itu langkah yang kedua teman-teman langkah yang ketiga ialah teman-teman itu silahkan dulu masuk ke pengaturan ya pengaturan ini disini ya teman-teman disini silahkan masuk ke aplikasi dan pilih teman-teman disini yang namanya aplikasi ini ya klub aplikasi dan pilih Facebook tadi teman-teman ya like teman-teman silahkan disini dulu hapus data dan disini juga teman-teman ya di penyimpanan ini silahkan terus juga datanya ya teman-teman disini ya terus saya baru tahukan kalau kita hapus data ini teman-teman ini apakah menghapus foto kita semua video di Facebook teman-teman jawabannya tidak ya ini hanya menghapus story kita di Facebook misalnya kita story login story pencarian dan lain-lain teman-teman ya jadi gak usah khawatir kalau nanti foto dan videonya hilang teman-teman ya sekian dulu teman-teman dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga membantu sekian dari teman-teman sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati